Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, menurut Dhamma, mengapa manusia menderita, lingkaran di tengah inilah dalam aktor utama yang membuat penderitaan, yang mengakibatkan penderitaan dari semua makhluk. Gambar apa yang digambarkan di sini, ada tiga binatang, babi, kemudian ayam jantan, dan ular kobra. Mulutnya babi menggigit ekornya ayam, sang ayam menggigit ekornya ular, dan ular menggigit ekornya babi. Tiga hal ini saling mempengaruhi, saling bergantungan. Babi dilambangkan atau melambangkan digunakan untuk melambangkan kegelapan batin. Moha, egoisme, tidak mengerti hukum karma, tidak mengenal hukum sebab musabab, tidak mengenal hukum karma, tidak mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak mengerti perbuatan yang sehat dan perbuatan yang merubikan, tidak mengerti hukum perubahan, menganggap segala sesuatu itu kekal, menyenangkan, dan sebagainya. Karena kebodohan inilah, maka kalau seseorang merasakan sesuatu, menikmati keadaan yang menyenangkan, dia ingin menikmati lebih banyak. Dia ingin memperoleh atau menggenggam selama-lamanya. Keinginan untuk menikmati kenikmatan, kesenangan lebih banyak, lebih lama, syukur selama-lamanya, itulah loba atau keserakahan. Keserakahan menimbulkan keiri hatian, keserakahan menimbulkan nafsu, kenikmatan indria, dan sebagainya. Oleh karena itu, moha kegelapan batin digambarkan sebagai babi. Mungkin, mengapa menggunakan babi? Mungkin babi tidak bisa membedakan mana yang jorok dan mana yang bersih. Apa yang dia lakukan hanya makan dan tidur. Sudah waktunya nanti disembeli. Dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh babi. Selain makan sebanyak-banyaknya, tidur kalau kenyang, dan kalau sudah gemuk, disembeli. Keserakahan dilambangkan sebagai ayam jago. Karena keserakahan menimbulkan keiri hatian, keserakahan mempunyai keturunan juga, keinginan untuk menikmati kenikmatan indria, lebih banyak, lebih luas, syukur selama-lamanya. Seperti ayam jago, yang dengan congkaknya, menunjukkan kejantanannya, dan nanti kalau sudah kepingin kawin, tidak peduli babonnya tidak siap, lalu di... apa? Diuber-uber. Diuber-uber sampai kena. Oleh karena itu, ayam jago digunakan untuk melambangkan loba. Keserakahan. Tetapi, kalau yang menimbulkan kesenangan, kalau yang menimbulkan kenikmatan itu, tidak bisa lagi didapatkan. Tidak bisa dikuasai. Maka akan timbulah rasa tidak senang. Akan timbulah marah. Akan timbulah kebencian. Karena yang menyenangkan, yang enak-enak, yang memberikan kenikmatan, tidak bisa lagi dikuasai. Tidak bisa lagi dimiliki. Maka timbulah kemarahan. Kejengkelan, penasaran, kebencian, bahkan mungkin sampai kejahatan seperti pembunuhan dan sebagainya. Itulah. Dalam bahasa Pali disebut dosa. Dalam bahasa Sanker tadi disebut, dosa yang dilambangkan ular kobra. Seperti itulah sifatnya kebencian. Seperti ular yang diam. Tidak cerewet. Tidak mengumbar keangkuannya seperti ayam jantan. Tetapi dia diam dengan menyimpan kebencian. Kalau kita lengah, kita menyentuh atau lewat di bawahnya, maka ular akan mematuk kita dan mematikan kita. Mengapa timbul keserakahan? Karena ketidaktahuan. Karena menganggap segala sesuatu tidak berubah. Menganggap segala sesuatu kekal. Menganggap semuanya bisa tunduk pada kehendak kita. Timbulah keserakahan. Kalau keinginannya tidak tercapai, timbulah kebencian. Kalau kebenciannya semakin membara, tidak diatasi, dibiarkan meluap-luap, maka kegelapan batinnya juga akan menjadi semakin tebal. Kalau kegelapan batinnya menjadi semakin tebal, semakin menjadi-jadi, nafsu ingin menguasai yang lain juga semakin hebat. Kalau dia tidak berhasil, tidak sukses, kebenciannya juga semakin menjadi-jadi. Kalau kebenciannya semakin menjadi-jadi, dibiarkan, maka egoisme kegelapan batinnya juga semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, moha, loba, dosa, moha, loba, dosa, merupakan tiga rangkaian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Inilah aktor, tidak sekedar provokator, inilah aktor sang dalang yang membuat makhluk-makhluk menderita, tidak ada habis-habisnya. karena tidak menyadari, karena kegelapan. Moha atau kegelapan itu sinonim dengan Awija. A artinya tidak, Wijah artinya pengetahuan atau Widya dalam bahasa sanskerta. Awija atau Awidya artinya tidak mempunyai pengetahuan. Sinonim dengan Moha. Moha artinya gelap. Karena gelap, maka Awija. Kalau saudara berada di ruangan yang gelap, saudara tidak bisa membedakan mana putih, mana hitam, mana bersih, mana kotor, mana jalan, mana jurang. Karena gelap, maka tidak mempunyai pengetahuan. Karena tidak mempunyai pengetahuan, maka hidupnya gelap. Oleh karena itu, Moha dan Awija, Awija dan Moha menjadi sinonim. kalau Sang Buddha meneliti, membedah kehidupan ini, maka beliau menemukan untuk menjelaskan kepada kita awal daripada penderitaan yang diderita oleh makhluk-makhluk termasuk para dewa dan juga umat manusia adalah Awija. kegelapan. Di gambar yang berdasar berlatar belakang kuning ini, Awija digambarkan sebagai mata rantai di sebelah ini. Gambar apakah itu? Awija untuk memudahkan kita mengingat, untuk memudahkan kita mengerti Awija, menangkap arti Awija, tidak mempunyai pengetahuan, orang yang gelap. digunakan gambar atau peraga gambar orang yang buta. Orang yang buta itulah seperti Awija. Dalam relies kita nanti di lantai dua, Awija akan muncul menjadi tiga blok, tiga panel. Satu, dua, dan tiga. dari tiga panel ini saudara melihat orang yang buta. Digambarkan orang yang sedang mencari-cari tongkatnya, karena dia sedang kehilangan atau terlepas tongkatnya dari tangannya. Sekarang dia sudah mendapatkan tongkatnya, dan dia berjalan dengan bantuan tongkat, karena dia buta. Tetapi meskipun sudah memakai tongkat, dia bisa terantuk terantuk pada batu, terantuk pada gundukan tanah, tongkatnya lepas, dan akibatnya dia bisa masuk jurang. Inilah akibat Awija. Inilah akibat kegelapan batin yang digambarkan orang yang buta. Tiga relief Awija ini satu sudah diselesaikan. Seperti ini. Ini adalah Awija. Awija menjadi sebab. Kegelapan batin menjadi sebab. Kurangnya pengetahuan tentang kehidupan ini menjadi sebab. Mengakibatkan apa bantai? Mengakibatkan lingkaran yang kedua. Karena tidak mengerti hukum karma. Tidak mengerti hukum sebab musabab. Tidak menyadari di dunia ini semuanya bisa berubah. Tidak menyadari bahwa kebaikan berakibat kebahagiaan sedangkan perbuatan yang tidak baik berakibat penderitaan. Tidak menyadari semuanya itu. Maka akibatnya orang yang diliputi Awija ini melakukan bermacam macam macam perbuatan. Ada perbuatan yang baik ada perbuatan yang jahat yang baik ada yang sangat berbobot ada yang ringan perbuatannya yang jahat ada yang jahat sekali ada yang ringan dia sudah membuat bermacam-macam perbuatan yang baik maupun yang jahat dan dia masih terus membuat bermacam-macam-macam perbuatan karena kebodohannya. disini digambarkan orang yang membuat pot kuali keramik fas ada yang kecil ada yang besar ada yang langsing ada yang bulat ada yang pipih ada yang agak aneh-aneh bentuknya tapi juga ada pot-pot yang baik ada pot-pot yang hancur pecah kemudian mungkin ukurannya tidak cocok kemudian rusak dan orang ini meskipun sudah mempunyai pot-pot banyak periuk yang banyak fas-fas yang banyak yang bagus juga sudah banyak yang rusak juga sudah banyak tetap dia masih membuat terus membuat karma-karma terus membuat karma-karma yang tidak terarah yang ngawur karena kegelapan batinnya karena awija awija mengakibatkan sangkara sangkara disini adalah diterjemahkan dengan bentuk-bentuk karma disini digambarkan dengan tiga blok tiga panel saudara yang tidak mengenal panel mungkin ya tiga blok orang yang membuat periuk disini periuk itu sudah ada ada kan ada fas ada guci ada yang panjang ada yang kecil ada yang pendek ada yang besar sekali ada yang rusak dan dia masih terus membuat seperti belum puas belum selesai dan mungkin tidak pernah selesai dan dia membuat periuk sangat banyak yang afkir juga sangat banyak yang jadi juga banyak dan bermacam-macam kemudian gambar yang ketiga ini dari sangkara periuk-periuk itu mulai dibakar dari hasil pembakaran ini di dapur pembakaran ini ada yang rusak tapi juga ada yang jadi yang jadi ada yang besar ada yang tanggung ada yang kecil gambar ini menggambarkan melambangkan bentuk-bentuk perbuatan bermacam-macam-macam perbuatan yang kita kalau saya menguraikan saudara jangan berpikir orang lain melulu saudara juga harus awakku kebriye saya bagaimana kita semua seperti inilah pada saat kita gelap pada saat kita tidak mengerti dhamma kita melakukan perbuatan yang ngawur kita melakukan perbuatan yang tidak terarah apakah itu jahat jahat sekali atau mungkin itu baik dan terus kita melakukan perbuatan yang tidak terarah yang tidak kita sadari akibatnya karena awijah karena kebodohan karena kegelapan karena kurang pengetahuan jadi kegelapan mengakibatkan bentuk-bentuk karma jadi bantai kita membuat bermacam-macam perbuatan ini disebabkan oleh kegelapan betul karma akibatnya sebabnya kegelapan batin tetapi karma ini menjadi sebab yang baru yang mengakibatkan pati sandi ibu bapak sudah sekalian karma karma itu perbuatan yang baik yang jahat yang jahat sekali dan sebagainya merupakan akibat yang menyebabkan kita membuat karma apa kegelapan batin kebodohan akibatnya kita membuat macam-macam perbuatan yang ngawur-ngawur yang tidak terarah nah selain karma itu adalah akibat karma juga bisa bisa juga atau juga bisa juga bisa menjadi sebab jadi jadi tadi saya katakan karma itu akibat tapi dia juga sebab karena tidak berhenti kalau orang sudah membuat karma maka timbullah akibat akibatnya karma apa setelah dia menutup mata setelah dia meninggal dunia hidupnya tidak berhenti dia lahir kembali loh kok bisa lahir kembali ya karena kekuatan karmanya belum habis fisiknya lemah tidak bisa jalan lagi tidak bisa berfungsi lagi sudah tua reyot kempong perot loyo meninggal dunia tetapi kekuatan karmanya tidak habis jasmaninya lemah kekuatan jasmaninya habis kekuatan karmanya tidak habis maka setelah dia meninggal dia lahir kembali disini untuk menggambarkan lahir kembali dalam bahasa pali disebut pati sandi winyana pati sandi winyana artinya kesadaran yang menyambung yang menyambung dari hidup ini ke hidup yang akan datang artinya pada waktu kita meninggal kesadaran kita tidak berhenti kesadaran kita yang membawa kekuatan karma jalan terus menyambung menjadi hidup yang akan datang kesadaran yang menyambung itu diumpamakan seperti kera yang sudah makan buah-buahan di pohon ini sampai habis lalu dia mulai melirik dia melirik ke pohon sana ini nanti gambarnya harus dikoreksi ini keranya tidak melihat kesini tapi keranya ini melihat ke pohon sana yang pohonnya ini buahnya masih banyak ini mungkin buah apel ini buah pelem nah panel yang kedua keranya mulai berayun-ayun untuk meloncat ke sana dan di panel yang ketiga keranya sudah meloncat jadi kerah yang meloncat dari pohon yang buahnya habis menuju ke pohon yang buahnya masih banyak mengingatkan kita menggambarkan kita nanti kalau sudah kita meninggal meskipun badan kita sudah hancur sudah loyo sudah tidak bisa bergerak lagi kesadaran winyana akan berlangsung terus karena membawa kekuatan karma yang masih belum habis nah kalau saudara diceritai begini diberikan urean begini kan sulit menangkap tetapi kalau ada gambar begini mudah menangkap oh ini keranya meloncat berpindah dari pohon yang sudah habis buahnya menuju ke pohon yang buahnya masih banyak artinya nanti kalau jasmani kita sudah hancur kesadaran kita akan melanjutkan kehidupan yang baru karena kekuatan karma belum habis akibatnya setelah kematian timbulah kelahiran yang baru disini digambarkan satu perahu ada pria ada wanita pria dan wanita ini lambang dari nama dan rupa bahasa paling nama artinya batin kesadaran rupa artinya jasmani karena adanya kelahiran kembali maka kita mempunyai jasmani lagi dan mempunyai batin jasmani dan batin ini berbeda sifatnya jasmani bisa dipegang kulit kita daging kita tulang kita tetapi batin tidak bisa dipegang pikiran tidak bisa dipegang tidak ada warnanya tidak tampak jasmani kasar batin itu halus tetapi mereka bekerja sama pada tubuh yang satu ini oleh karena itu digambarkan pria dan wanita yang mempunyai sifat berbeda meskipun tidak seluruhnya berbeda berada dalam satu perahu yang sama mendayung perahu itu bersama-sama nah ada jasmani ada batin dalam diri kita ini kita inilah jasmani dan di dalam diri kita ini terdapat juga batin jasmani dan batin awa edw sekarang ini ada jasmaninya ada batinnya loh kok sampai punya jasmani dan batin ini sebabnya apa sebabnya karena dilahirkan kembali kerah yang loncat mengapa sampai dilahirkan kembali karena membuat karma yang bermacam-macam orang membuat prio mengapa sampai membuat karma yang bermacam-macam karena karena mengapa bikin karma yang bermacam-macam karena kebodohan awija karena bodoh bikin karma yang bermacam-macam bikin karma yang bermacam-macam akibatnya waktu meninggal kesadarannya masih berlanjut terus karena ada kesadaran yang menyambung maka akibatnya lahir kembali mempunyai jasmani dan batin kembali panca indria itu lima mata telinga hidung untuk membau lidah untuk merasakan tubuh kita ini untuk merabas dan yang ke-enam pikiran di dalam agama Buddha disebut salayatana enam landasan indria karena ada jasmani karena ada pikiran akibatnya ada lima indria dan pikiran karena dilahirkan maka ada jasmani ada batin karena ada jasmani dan batin maka akibatnya ada panca indria dan pikiran untuk memudahkan saudara mengingat panca indria dan pikiran ada lima jendela sebagai lambang dari panca indria ada satu pintu pikiran ini rumah yang belum selesai tapi jendelanya lima pintunya satu ini rumah yang sudah selesai jendelanya tertutup semua pintunya terbuka mata bisa ditutup telinga ditutup hidung ditutup mulut tidak makan apa-apa jasmani tidak nyenggol apa-apa tapi pikiran ini jalan terus pikiran ini sulit ditutup meskipun tidur pikirannya jalan terus mimpi yang tidak karu-karuan dan gambar yang ketiga semua terbuka panca indria ini terbuka semua pikiran juga terbuka nah sekarang mari kita berpikir saya berbicara agak cepat ya supaya setengah jam bisa selesai sekarang ada lima indria mata hidung telinga mulut ada pikiran ada lima indria ada pikiran mengakibatkan apa kira-kira saudara loh bang lima indria dan pikiran itu kan sudah jadi akibat sebabnya karena kita punya jasmani karena ada jasmani karena ada pikiran ada batin maka akibatnya ada lima indria ada pikiran ya lima indria dan pikiran itu akibat akibat dari jasmani dan batin tetapi lima indria dan pikiran juga menjadi sebab baru karena ada lima indria dan pikiran mengakibatkan apa mengakibatkan awa edeweni kita semua ini bisa kontak kontak itu apa kontak itu ya punya mata bisa cuci mata punya telinga bisa mendengar apa campur sari punya hidung bisa beli minyak wangi tapi juga bisa bau-bau-bauan yang busuk ya punya mulut bisa makan gudeg punya jasmani bisa merasakan oh ini kok kasar kalau ini kok halus dan juga punya pikiran pikiran ini bisa kontak apa saja angen-angen peristiwa kenangan semua bisa dikontak oleh pikiran disentuh oleh pikiran bisa mudeng saudara punya mata bisa kontak mata kontak pada apa pada yang bisa dilihat mata kontak dengan bau buatan saget gak bisa telinga kontak dengan apa suara puji-pujian wah hebat kamu wah apa kamu kayak babi marah kita ya mengapa kita marah karena telinga kontak dengan suara pikiran kita memberikan reaksi kita bisa merasakan manis gurih terlalu asin karena kita kontak dengan makanan kalau tidak ada panca indria tidak ada pikiran tidak bisa kontak karena punya panca indria dan pikiran punya jendela rumahnya ada jendelanya bisa melihat keluar oh ada karnaval oh ada orang berbaris oh ada orang-orang lewat bisa kontak kontak digambarkan wanita yang sedang pakai handphone handphone kan juga alat untuk kontak kontak telinga ya kalau senang handphone ya nanti ya habiskan duit ini apalagi digambarkan orang yang lagi pacaran ini perempuan ini laki-laki disana jelas ya yang jelas kesana lihat kesana yang belakang lihat kemari ini juga melambangkan kontak jadi dengan gambar ini sudara begitu melihat sudara ingat oh ini kontak nah kok bisa kontak ya ya mengapa kita bisa kontak mengapa karena punya jendela punya panca indria mengapa bisa punya panca indria ayo sekarang kita berpikir tidak hanya mendengarkan saya kita bisa kontak mata bisa melihat yang bagus-bagus yang jelek-jelek pujian-pujian makian-makian yang enak-enak yang asin yang gurih mengapa bisa kontak sebabnya apa sehingga kita bisa kontak punya panca indria mengapa punya panca indria kok sampai punya panca indria itu bagaimana itu sebabnya apa sebabnya karena ada jasmani dan patin mengapa ada jasmani dan patin mengapa karena dilahirkan kembali nah kalau tidak lahir dari mana ada jasmani dan patin mengapa sampai dilahirkan kembali pada waktu meninggal kok tidak berhenti kok sampai lahir kembali mengapa karena ada bermacam-macam karma jadi fisiknya sudah loyo kekuatan karmanya masih ada mengapa sampai membuat karma bermacam-macam kok tidak membuat karma yang terpilih saja yang baik saja kok sampai membuat perbuatan yang bermacam-macam mengapa karena awijah jadi kalau diurut balik karena kebodohan membuat perbuatan yang ngawur karena membuat perbuatan yang bermacam-macam dan banyak sekali pada waktu meninggal kesadarannya masih nyambung karena ada kesadaran yang menyambung maka punya jasmani lagi punya batin lagi karena punya jasmani dan punya batin maka mempunyai lima jendela dan pikiran karena punya jendela dan pikiran maka kita bisa kontak karena punya jendela punya pantai indria dan pikiran kita bisa kontak gampang toh saudara ya gampang toh nah kalau tidak punya mata mau lihat dari mana kalau tidak punya telinga mau mendengar dari mana kalau tidak punya hidung mau membau dari mana kita bisa melihat bisa mendengar bisa membau bisa merasakan karena kita punya panca indria karena punya panca indria akibatnya kita bisa kontak karena kita suka kontak kontak akibatnya timbul perasaan sebelum keinginan timbul perasaan perasaan apa berarti naik naik ora seneng ya ora seneng seneng atau tidak senang atau netral tiga ini senang atau tidak senang suka atau tidak suka atau netral kalau kita dengar pujian senang dengar makian tidak senang wah waktu gom ini megah ini sekarang senang wah megah tapi gimana nanti mulai tidak senang jadi kontak pancaindria dengan dunia luar mengakibatkan perasaan seneng atau tidak seneng mata melihat yang kita suka waduh seneng aku tapi melihat yang kotor kotor melihat yang tidak teratur wah tidak seneng saya demikian juga makan kalau kita senang kalau kita makan makanan yang kita senang senang kalau kita makan makanan yang asing wah muntah tidak senang semuanya pancaindria menghasilkan mengakibatkan dua hal tiga juga boleh tapi untuk memudahkan menjelaskan dua hal kalau tidak senang ya tidak senang nah perasaan itu digambarkan orang yang matanya kena panah loh mengapa bante karena perasaan itu membuat orang buta naik suara senang wah ketemu mukanya saja ngidu orang yang sudah senang atau tidak senang tidak bisa objektif oleh karena itu perasaan digambarkan orang yang matanya kena panah karena perasaan itu membutakan demikian juga kalau kita sudah senang senang pujian senang makanan senang udut wah itu sudah membutakan sudah dikasih tahu wah itu berbahaya tidak baik untuk paru-paru ngetek ke duit wah tidak peduli senang itu membutakan dalam bahasa Pali senang atau tidak senang itu disebut wedana dan digambarkan dalam tiga blok kalau tidak salah satu dua maaf dalam dua blok ini orang yang matanya kena panah ini kena panah dan dia mulai bergulung gulung ini masih duduk ini sudah bergulung gulung matanya buta orang yang buta kena panah seperti senang atau tidak senang yang membutakan kita tidak senang membuat kita sengit sekali benci sekali kalau senang membuat kita melekat sekali tidak bisa objektif lagi kita hanya berbuat kita hanya melakukan sesuatu karena didorong oleh senang atau tidak senang tidak peduli yang senang itu kejahatan tapi saya senang tidak peduli yang tidak senang itu adalah kebaikan pokoknya saya tidak senang saya tidak mau oleh karena itu perasaan membutakan tetapi perasaan ini bukan akhir perasaan ini provokator ini bukan aktor ini provokator karena aktornya itu tadi babi ayam jago dengan ular ini provokator sekarang menggelitiki kita menghasut kita menghasut bagaimana kalau orang sudah senang atau tidak senang dia kepingin lagi kalau senang dia ingin lagi ingin lagi ingin lagi lebih banyak lebih banyak lebih banyak terus terus kalau tidak senang bagaimana bandit kalau tidak senang dia ingin menghancurkan ingin meninggalkan ingin membalas dan kalau keinginan itu diikuti dia ingin melakukan itu terus 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 jadi ketidak senangan memancing kebencian kesenangan memancing keserakahan kalau saudara senang saudara ingin terus menikmati kalau saudara tidak senang saudara ingin terus menerus menghancurkan itulah tanha tanha ini nafsu keinginan jadi orang mempunyai keinginan didorong bukan oleh panya bukan oleh wisdom bukan oleh penalaran dhamma tetapi oleh perasaan perasaan ini mendorong dia untuk berbuat kalau dia merasa senang apapun dia lakukan supaya senangnya itu bisa lebih lama bisa dimiliki terus kalau dia tidak senang dia ingin menghancurkan terus dia ingin memusuhi terus dan kalau dia mengikuti keinginannya itu keinginannya itu menjadi nafsu inilah tanha bagaimana menggambarkan tanha kalau perasaan digambarkan orang yang buta karena kena panah matanya tanha digambarkan orang yang makan ini ada wanita yang makan pria juga suka makan dan ini kebetulan yang dilukis wanita makanan ini habis ganti makanan yang lebih banyak dan sampai malam hari ini ada burung hantu ini ada bulan ini melambangkan malam dia masih makan saja seperti tidak pernah kenyang itulah tanha nafsu keinginan ingin ingin terus ingin mengapa ingin karena diprovokasi oleh perasaan bagaimana bantai supaya perasaan tidak memprovokasi nah sesungguhnya antara gambar ini dengan gambar ini disinilah letak kita belajar dhamma kalau saudara punya mindfulness punya awareness kesadaran yang penuh dari latihan meditasi dari latihan menggunakan kesadaran saudara tidak akan terpancing untuk timbul nafsu keinginan minum kopi enak ya enak ya enak enak ini juga tidak kekal kok tidak selama lamanya udah kalau tidak ada kesadaran tidak ada perhatian yang penuh rasa enak itu akan menyeret saudara untuk cari lagi dan kalau saudara menuruti mengikuti memberikan lagi dan lagi dan lagi maka akan timbulah keinginan yang nafsu bukan keinginan yang wajar nah nafsu keinginan ini jadi akibat ya ini akibat sebabnya diprovokasi oleh perasaan ini sebab ini akibat tapi ini sekarang menjadi sebab yang baru mengakibatkan ini karena keinginannya dituruti terus 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 yang senang juga dituruti terus 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 yang tidak senang juga dituruti terus 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 akibatnya timbulah kemelekatan kantil ini bahasa jauhnya kantil lengket lengket pada apa bantai lengket pada kopi lengket pada udut lengket pada apa lagi lengket pada bioskop lengket pada apa saja yang menyenangkan yang menyenangkan mata menyenangkan telinga menyenangkan hidung menyenangkan mulut kalau dituruti terus menerus membuat ketagihan lengket itu ketagihan karena dituruti terus menerus menjadi ketagihan dalam psikologi dikatakan kalau saudara tidak mempunyai kebiasaan baru lalu saudara melakukan kebiasaan itu sembilan puluh kali kebiasaan yang dilakukan sembilan puluh kali menjadi watak yang baru saudara tidak pernah meditasi misalnya sekarang dipaksakan tiap pagi meditasi kalau sampai saudara sudah meditasi setiap pagi sembilan puluh kali maka meditasi itu menjadi seperti watak yang baru nekora meditasi tidak enak apalagi yang muda-muda ini si itu tidak kenal dengan si diasono si gadis itu tidak kenal dengan si perjaka itu sekarang mulai kenal tiap sore datang ke rumahnya kalau baru lima kali sepuluh kali masih belum menjadi kemelekatan lagi senang dia lagi senang cocok kalau orang pacaran katanya apa-apa cocok yang jelek-jelek juga jadi baik karena cocok karena senang didatangi terus tanha dan dituruti terus kalau sudah apel sembilan puluh kali itu sulit untuk dipisahkan di dalam psikologi dikatakan kalau perbuatan sudah diulangi sembilan puluh kali seperti menjadi watak yang baru jadi kalau saudara mau berhati-hati kalau ada sesuatu yang baru sedara ragu-ragu ya lebih baik tidak dilakukan kalau mau melakukan ya jangan sampai sembilan puluh kali kalau sudah sembilan puluh kali nanti lemedot itu angel nanti kalau sudah sembilan puluh kali menurut ilmu jiwa itu nanti akan menjadi sifat yang baru nah inilah kemelekatan karena keinginannya dituruti terus 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 tidak pernah ada usaha untuk stop maka menjadi kemelekatan menjadi ketagihan dalam bahasa pali dikatakan upadana bagaimana untuk memudahkan orang mengingat kemelekatan ini orang sedang memetik buah-buahan ini keranjangnya keranjangnya sebetulnya sudah ada isinya buah dia masih memetik dan memetik terus dan memanjat oh ini bukan memanjat ini nyogrok dan tidak hanya nyogrok memanjat sambil nyogrok meskipun bakulnya ini sudah penuh keranjangnya ini sudah penuh sudah luber luber terus saja terus 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 seperti itulah orang yang melekat karena kemelekatan ini mendorong dia untuk melakukan proses memperpanjang penderitaan digambarkan diwakili dengan lambang satu dua tiga empat empat disana sudah berbeda jadi kemelekatan itulah melekat pada suasana melekat pada makanan melekat pada keakuan melekat pada pujian melekat pada materi melekat pada apapun padahal yang dilekati itu tidak kekal senang berubah cari lagi sebentar hilang cari lagi senang tidak lama hilang cari lagi senang tidak lama hilang cari lagi terus begitu itulah yang membuat kita ketagihan seperti orang haus haus minum hilang haus laki minum hilang haus laki minum hilang terus begitu itulah upadana upadana membuat kita minum berkali-kali karena kenekmatan itu sepintas sebentar sebentar hilang cari lagi hilang cari lagi hilang cari lagi terus begitu andai kata kenekmatan itu sekali didapatkan untuk selamanya kita tidak akan mengejar dicari sebentar hilang cari sebentar hilang cari sebentar hilang cari lagi 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 itulah memperpanjang proses penderitaan disini disebut bawah karena ya karena diprovokasi oleh kenekmatan karena didorong oleh nafsu keinginan karena dikompori oleh kemelekatan dia kemudian melakukan apa saja pokoknya saya senang pokoknya saya nikmat pokoknya saya happy pokoknya saya enjoy terus begitu apa yang dia lakukan itu memperpanjang proses penderitaan sehingga nanti kembali lagi persoalannya kalau dia sudah meninggal dunia hidup ini tidak akan selesai karena dia memperpanjang proses penderitaan terus-menerus tidak menghentikan tidak mengurangi tetapi memperpanjang akibatnya setelah mati dia akan lahir kembali dalam bahasa pali disebut jati buddhist tidak mempunyai pandangan ya kita lahir ini kan sudah dari sononya sudah diprogram dari sononya eh kamu lahir besok sudah dipikung kamu lahir besok jadi apa ya mandor begitu ya kamu lahir besok jadi penguasa tetapi ajaran buddha mengajak kita untuk untuk melihat untuk menganalisa mengapa kita kita sampai dilahirkan mengapa terjadi kelahiran karena sebelum dilahirkan tentu ada proses yang mendahului patijasamupada tidak berbicara tentang doktrin penciptaan tapi patijasamupada berbicara tentang sebab musabab yang saling bergantungan yang tidak pernah berhenti tidak ada sesuatu yang muncul di dunia ini di alam semesta ini yang eksis yang tiba-tiba yang ujuk-ujuk semuanya pasti ada proses yang mendahului mengapa ada kelahiran karena ada proses memperpanjang penderitaan mengapa proses ini dilakukan karena dia melekat karena dia ketagihan mengapa sampai dia ketagihan karena ada keinginan yang tidak selektif yang diikuti terus-menerus mengapa dia rela mengikuti keinginannya itu terus-menerus karena ingin menikmati kenikmatan terus-menerus mengapa dia bisa merasa kenikmat karena dia bisa kontak dengan dunia luar melihat mendengar membau makan dan sebagainya mengapa dia bisa kontak karena punya panca indria dan pikiran mengapa punya panca indria dan pikiran karena ada jasmani dan batin mengapa ada jasmani dan batin karena ada kelahiran kembali mengapa ada kelahiran kembali karena ada karma yang bermacam-macam yang sudah dilakukan mengapa dia membuat karma yang bermacam-macam karena kebodohan begitulah nah sekarang kelahiran sudah terjadi apa akibat dari kelahiran saudara wah ya gak tahu bantilah wakai dewi ngelakon nih kok saudara ya wakai dewi ini kan menjalani kita semua kan dilahirkan kalau kita semua tidak pernah melalui kelahiran kita tidak ada di sini kita ada di sini duduk di sini berbicara di sini mendengar suara saya karena kita dilahirkan jadi kelahiran itu mengakibat kenapa kira-kira kelahiran kelahiran mengakibatkan umur tua dan kematian umur tua digambarkan sebagai kalau di sana yang suka makan wanita di sini yang umur tua pria orang tua yang memakai tongkat orang tua yang sudah lemah orang sakit yang diinfus jadi menjadi tua mengalami bermacam-macam kesulitan kegagalan keberhasilan kekecewaan pendeknya penderitaan lah jadi kalau ada pertanyaan mengapa manusia menderita mungkin ada teori lain yang mengatakan ya karena nenek moyang kita berdosa ya karena kita dulu pernah punya simpanan ini dan itu tapi sesungguhnya jawaban menurut agama Buddha sangat sederhana mengapa kita menderita mengalami kekecewaan kegagalan kesusahan kesedihan dan sebagainya kita menderita karena kita dilahirkan betul ya buat apa cari jawaban yang susah-susah kita menderita karena kita dilahirkan seandainya kita tidak dilahirkan tidak ada persoalan kita menderita kelahiran adalah awal dari penderitaan kelahiran diikuti oleh perkembangan kelahiran diikuti oleh usia tua kelahiran diikuti oleh sakit kelahiran diikuti oleh kematian disini kematian digambarkan peti mati kemudian ini gambarnya yang mati dan masuk krematorium antara lahir saudara antara dilahirkan sampai mati kalau lahir disini lahir disini mati disini antara lahir sampai mati ini itulah yang namanya hidup sekarang dan antara lahir sampai mati itulah disitu timbul penderitaan jadi mengapa penderitaan mengapa kita menderita mengapa kita mengalami penderitaan karena kita dilahirkan kalau kita tidak dilahirkan kita tidak menderita tidak ada jawaban yang lebih tepat dari itu kalau tidak ada kelahiran kembali tidak ada penderitaan bagaimana supaya tidak dilahirkan kembali jangan memperpanjang proses penderitaan bagaimana supaya tidak memperpanjang proses penderitaan Jangan menjadi ketagihan Jangan gondeli Jangan melekat Berkaryalah Melakukan hasillah Melakukan hal-hal yang bergunalah Tapi jangan melekat pada hasil itu Karena apapun terkena perubahan Supaya tidak melekat Jangan mengumbar Napsu keinginan Sudara harus selektif dengan Napsu sudara Memutuskan perbuatan Dengan panya Dengan wisdom Bukan didorong oleh Perasaan semata-mata Bagaimana supaya Napsunya tidak terumbar Supaya Napsunya tidak terumbar Perasaan yang kita rasakan Jangan sampai membutakan Kita Bagaimana supaya perasaan tidak membutakan Kita Punyailah kesadaran Bagaimana Bantai supaya perasaan tidak membutakan kita Ya jangan makan Ya jangan melihat Ya jangan mendengar Bukan Bukan itu caranya Melihatlah Mendengarlah Makanlah Rasakanlah Senang sebagai senang Tidak senang sebagai tidak senang Tetapi Perasaan itu Jangan membuat Anda buta Bagaimana supaya tidak buta Harus punya kesadaran Mindfulness Perhatian yang penuh Pengertian Dharma yang cukup Dari mana didapat Dari meditasi Dari belajar Dari menjalankan sila Dari sila Dari meditasi Dari panya Sila, samadhi, dan panya Itulah Yang akan membuat Perasaan adalah Perasaan Perasaan tidak akan Membutakan kita Kalau perasaan tidak membutakan kita Tidak timbul nafsu keinginan Kalau tidak timbul nafsu keinginan Tidak timbul kemelekatan Kalau tidak timbul kemelekatan Tidak timbul proses Memperpanjang penderitaan Kalau tidak timbul proses Memperpanjang penderitaan Tidak timbul kelahiran kembali Kalau tidak timbul kelahiran kembali Maka Selesailah penderitaan ini Dan selesailah tugas saya Untuk menjelaskan Bagaimana penderitaan ini datang dan selesai Dan Semoga apa yang saya jelaskan ini Bermanfaat bagi saudara Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara